Intro Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional atau DPD PAN Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah mengklarifikasi pemberitaan yang menuding bakal calon anggota KPU Puncak atas nama Wembi Misikmbo sebagai anggota Partai PAN Ketua DPD PAN Puncak, Merin Ceta Buni membenarkan Wembi Misikmbo pernah menjadi anggota Partai DPD PAN Puncak namun status keanggotaannya telah dicabut sejak 5 tahun lalu ketika Wembi diterima menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Puncak, Papua Tengah Status tersebut kata Merin C dapat dibuktikan dengan melihat pada sistem informasi Partai Politik KPU Penjelasan ini disampaikan Merin Ceta Buni bersama Dewan Pengurus DPD PAN Puncak menanggapi informasi yang beredar melalui media online Pada kesempatan ini kami DPD PAN Kabupaten Puncak memberikan klarifikasi mengenai peserta KPU Puncak atas nama Saudara Wembi Misikmbo dan Bernat Murid Saudara Wembi Misikmbo diduga masih aktif anggota Partai PAN oleh media likutan One News.com Maka kami DPD PAN Kabupaten Puncak mengklarifikasi bahwa Saudara Wembi Misikmbo telah mengundurkan diri dari 5 tahun yang lalu karena Saudara Wembi Misikmbo merupakan PNS di Kabupaten Puncak sehingga sejak dia mengundurkan diri maka dia tidak ada lagi menjadi anggota Partai PAN di semua tingkat pusat, wilayah, dan daerah keanggotaan Partai di Sipol juga tidak ada nama Saudara Wembi Misikmbo sehingga kami DPD PAN Kabupaten Puncak menyatakan laporan atau dugaan itu tidak sah DPD PAN Puncak juga mengkoreksi adanya kesalahan dalam memasukkan nama Bernat Murid pada sistem informasi Partai Politik KPU DPD PAN Puncak menegaskan tidak pernah merekrut anggota partai atas nama tersebut sehingga harus dihapus dari Sipol KPU kami menerangkan bahwa dia bukan merupakan anggota atau kaderpan Kabupaten Puncak, Saudara Bernat Murid menjadi korban di Silom kami DPD PAN tidak pernah merekrut Saudara Bernat Murid menjadi anggota atau kaderpan Kabupaten Puncak sehingga kami sudah mengeluarkannya dari Sipol terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!